Soal P3K Guru, Kompetensi Teknis, Pedagogik, dan Kunju Jawaban, bagian ke-14. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan Jawabannya adalah C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin Jawabannya adalah D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak B. Kemampuan berpikir secara kompleks C. Kemampuan berpikir secara parsial D. Cenderung bermain sambil belajar Jawabannya adalah D. Cenderung bermain sambil belajar Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami Mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Relevansi bidang ilmu B. Perintah kerja C. Pemberian skor hasil belajar D. Penilaian diri Jawabannya adalah A. Relevansi bidang ilmu Pencapaian aspek keterampilan Dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut A. Tergantung pada sikap kritis siswa B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstra kurikuler D. Terlibat secara individual Jawabannya adalah B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran Model pembelajaran berbasis masalah Dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif Berpusat pada peserta didik Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator Salah satu tujuan tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik Untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi Dalam memecahkan masalah B. Memfasilitasi peserta didik Untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri Baik pada kegiatan individu maupun kelompok Sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik Tentang hal-hal yang harus dilakukan Serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah Jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik Untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri Baik pada kegiatan individu maupun kelompok Sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir Dalam menggunakan media pembelajaran Maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Jenjang satuan pendidikan B. Karakteristik siswa C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa Jawabannya adalah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa Guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan Bahwa materi kajiannya meaningful Berarti A. Bersifat logis dan berguna B. Menampilkan kasus C. Menampilkan fakta D. Memenuhi aspek kognitif Jawabannya adalah A. Bersifat logis dan berguna Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis Data dapat diperoleh melalui membaca literatur Mengamati objek, wawancara dengan arah sumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran A. Proyek Bers Learning B. Problem Bers Learning C. Cooperative Learning D. Group Investigation Jawabannya adalah B. Problem Bers Learning Anda memeriksa hasil laporan praktek siswa Dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak untuk disampaikan Karena masih banyak yang perlu diperbaiki B. Laporan memerlukan telah ah yang cukup panjang Karena masih terdapat kesalahan C. Laporan yang dibuat sudah baik Namun untuk kesempurnaan laporan ini Hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki Karena masih terdapat kekurangan pada halamannya Jawabannya adalah C. Laporan yang dibuat sudah baik Namun kesempurnaan laporan ini Hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!